Halo mak, kali ini mamak Nande akan nanya nih ke kamu yang mamak-mamak bayi yang baru lahiran kira-kira kapan ya bayi bisa melihat wajah mamahnya atau wajah orang di sekelilingnya Nah, kali ini mamak Nande atau Bidan Febrina Oka, ownernya sekolah emak akan membahas tentang tahap penglihatan pada bayi mudah-mudahan bermanfaat ya mak ya, jangan lupa follow instagram app sekolah emak dan subscribe youtube sekolah emak Bayi baru lahir mak, dia hanya bisa melihat warna hitam dan putih ibarat kalau kita menonton, kita nonton di televisi zaman dulu yang warnanya cuma hitam putih ya mak ya dan jarak pandangnya itu adalah 30-40 cm, dia nggak bisa mandang terlalu jauh jadi kalau kamu pengen ngobrol, pengen ngomong ke bayi, dekatkan si bayi atau wajah kita mendekat ke bayi itu dengan jarak lebih kurang 30 cm nah, bayi melihat kamu sebagai mamanya ya itu masih siap, masih kayak film hitam putih mak jadi belum terlalu jelas gitu nah, pada saat usia 1-3 bulan ya, bayi sudah mulai fokus ya jadi dia sudah bisa melihat, sudah mulai fokus dan dia sudah pada usia 2-3 bulan itu bayi sudah bisa melihat banyak warna ya, jadi sudah bisa melihat, sudah bisa tertawa, sudah tersenyum pada bayi baru lahir ya, dia masih bisa melihat warna hitam dan putih ya mak ya jadi waktu dia akhir, dia belum bisa melihat warna-warna dan jarak pandangnya itu hanya 30-40 cm jadi tipsnya untuk kamu ya, kalau mau ngobrol, mau berbicara dengan bayi dekatkan bayinya dengan jarak 30-40 cm atau wajah kita yang kita dekatkan ke bayi nah, bayi kalau melihat wajah mamanya atau siapapun yang berbicara dengan dia dengan jarak yang itu tadi dia akan melihat seperti kayak film hitam putih ya mak ya jadi kalau zaman dulu kita sempat nonton pakai televisi yang hitam putih nah, kalau misalnya bayinya usia 1-3 bulan tentu kepintarannya akan nambah jarak fokusnya juga sudah semakin bagus, dia sudah bisa konsentrasi pada satu titik dalam beberapa detik ya tetapi dia masih belum bisa ini menggerakkan bola matanya jadi kadang-kadang melihat kepalanya yang muter-mutar ya nah, itu yang terjadi tetapi banyak warna dia sudah bisa lihat dan bayi lebih senang dengan warna-warna yang primer gitu misalnya merah, kuning, dan hijau gitu ya itulah kenapa kok mainan-mainan kita itu banyak warna-warnanya yang ngejreng ya supaya apa? supaya fokus bayi jadi lebih kuat ke warna-warna itu nah, kalau misalnya bayi sudah usia 4 bulan lebih pintar lagi kemampuan motorik kasar dan motorik halusnya sudah semakin bagus ya jadi, walau dia juga melihat tapi tangannya juga sudah bisa menjangkau ya kan? kemudian dia sudah bisa melihat berbagai warna ya nah, kalau usia 5 bulan sampai 9 bulan ya ini lebih keren lagi penglihatannya jadi, bayi yang sudah usia sekitar 1 tahun walaupun dia sudah penglihatannya seperti orang dewasa nah, jadi mama-mama gimana udah ngerti ya supaya nggak galau dan nggak jadi pikiran ya tadi mama udah jelasin mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu semuanya selamat menikmati